Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh Teman-teman, saya belum ibadah Jangan lupa dikegigit dan mandi ya Ibadah berpakaian dengan rapih Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya Ingat ya, kalau sedang ibadah, jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain Beribadahlah di tempat yang tenang Bersikaplah sopan, pes ibadah, jadi jangan main-main sendiri Waktu pujian, kita bersama-sama nyanyi ya Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan Teman-teman, ibadah yang serius Ikutin dari awal sampai akhir ya Selamat pagi adik-adik Selamat pagi Selamat pagi Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu KAIMTO Apakah adik-adik sehat? Sehat dong Sehat ya Kalau kita sehat, kita bersyukur pada Tuhan ya Yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita, kita nyanyi Matahari Bersinatra Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya Yuk semangat ya Yuk Dari terbit matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Adik-adik sebelum kita lanjut Kita mau berdoa dulu ya Yuk Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Lalu aku berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari yang baru ini Tuhan Sebentar Kami mau Memuji nama Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Tuhan yang pimpin Dari awal sampai akhir Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Nah adik-adik Tadi kan kita nyanyi Memuji Tuhan dari terbit matahari Sampai ke Terbenamnya Sampai masuknya matahari Tapi enggak cuma Dari terbit sampai matahari Sampai terbenam Kita setiap hari juga harus memuji Tuhan Iya betul Hari ini Hari Senin Hari Selasa Semua kita setiap hari Memuji nama Tuhan Iya Sekarang kita mau nyanyi Hari ini 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 Tuhan 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 Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Terus kali ini lagi Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria Bersukaria Hari ini, harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Nah, adik-adik, semua hari adalah milik Tuhan Iya, betul Enggak ada hari yang bukan milik Tuhan Jadi, kita mau hari apa juga? Memuji Tuhan Setiap hari memuji Tuhan Karena apa? Karena Allah baik sama kita Ya, Allah senang bertemu dengan kita Kalau itu juga senang ketemu anak-anak ya Iya, betul Kalau gitu, kita nyanyi apa? It's good to see you here with me To see you here with me Ah, langsung juga senang ya It's good to see you here with me I'm so glad that you came It's good to see you here with me I'm so glad that you came Nah, langsung kita kenapa ya? Good ketemu ke anak-anak Kenapa ya? Kenapa, Lause? Karena Lause sayang sama anak-anak Tuhan sayang anak-anak Tuhan senang lihat anak-anak Tuhan yang taat Yang T-A-A-T T-A-A-T Ada lagunya, Lause Lagunya? Kita nyanyi Kita belajar ya Ingat lagi lagunya Gimana ya? Yuk, kita nyari ya T-A-A-T 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 Tuhan Yesus, dengan dengaran kepada Papa Mama. Moderuti dan sehat mereka selalu. T-A-A T-T-A-T T-A-A 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 Saya mau seperti Yesus T-A-A T-T-A-A Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Papa Mama Turuti nasihat mereka selalu T-A-A-T-T-A-A Nah adik-adik kita harus selalu T-A-A-T Iya T-A-A-T Gak cuma sama Tuhan Yesus Bapak Mama sama guru di sekolah juga Ya kalau ada yang kasih tau Kita harus dengerin Dengerin ya Nah sekarang Tuhan juga ingin kita taat Taat apa? Memberi persembahan Adik-adik siapkan persembahannya Nanti dimasukin ke calengan Tapi kalau sudah penuh gimana? Kalau sudah penuh gimana ya? Oh bisa minta tolong Papi Mami untuk transfer louser Atau scan QR Code Itu ada ya di layarnya nanti Mami-mami kesini aja Kalau ke calengan ini sudah penuh Mami Gitu ya Yuk sampai kita nyanyi persembahan kami ya Persembahan kami Pada hari ini Kiranya Tuhan terima kasih Kiranya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Dengan senang hati Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan T loyal NO Tuhan terima kasih Tuhanfield Saya berdoa Amin Nah adik-adik sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Tapi kita sekarang nyanyi dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glori haleluya Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumbuh Selamat mendengarkan firman Tuhan Yuk duduk tanganang ya Adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita doa dulu ya Tuhan yang baik, terima kasih Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan mendengarkan firmanmu Tuhan tolong kami duduk tenang mendengarkan firmanmu Menyimpan firmanmu dan melakukan dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdoa Amin Nah adik-adik Lause mulai lanjutkan cerita minggu yang lalu Jadi masih diambil dari kitab Yeremia Pasal 1 sampai pasal ke 52 Tapi sebelum lause cerita Lause menunjukkan dulu satu gambar Nih gambar ini Ada yang tahu gambar apa? Gambar apa? Betul Ini adalah gambar gulungan kitab Jadi waktu jaman dulu sebelum ditemukan kertas Firman Tuhan itu ditulis pada gulungan kitab Jadi nanti ketika akan dibaca gulungan itu dibuka Nah Hari ini langsung mau cerita Di Alkitab Gulungan kitab itu ada yang disobek-sobek Pakai pisau Bukan itu saja Udah disobek-sobek pakai pisau Dilemparkan ke dalam api Jadi terbakar dan habis Kenapa ya Ada orang yang melakukan hal seperti itu? Dan kenapa dia melakukan hal seperti itu? Nah kita dengerin ceritanya ya Adik-adik masih ingat tidak cerita minggu yang lalu? Minggu lalu Lause cerita tentang seorang nabi yang sangat istimewa Kenapa sangat istimewa? Karena sejak dalam kandungan atau perut mamanya Tuhan sudah menentukan Bahwa nanti setelah besar Bayi ini akan menjadi nabi Siapakah dia? Ya betul Dia adalah Yeremia Awalnya ketika Allah memanggil Yeremia menolak Karena dia merasa masih sangat muda Tapi akhirnya Yeremia taat menerima perintah Allah Karena Yeremia percaya Kalau Tuhan akan selalu menyertai dan melindunginya Maka pergilah Yeremia muda dari kota Anatot Ke kota Yerusalem Yaitu ke kerajaan Yehuda Pada waktu itu Kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Yosya Raja Yosya adalah raja yang sungguh-sungguh mencari Allah Taat dan setia melakukan firman Tuhan Dia adalah raja yang berbeda dengan raja-raja sebelumnya Dia menyuruh orang-orang di kerajaan Yehuda bertobat Maka pada masa pemerintahnya Orang-orang Yehuda yang tadi meninggalkan Allah Kembali menyembah kepada Allah yang benar Yaitu Allah Israel Namun setelah Raja Yosya meninggal Orang-orang Yehuda kembali melakukan dosa Dengan menyembah patung-patung dan berhala Serta perbuatan-perbuatan lain yang menyakitkan hati Allah Melihat keadaan ini Apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia Nabi Yeremia dengan taat dan setia menyampaikan firman Tuhan Agar orang-orang Yehuda segera bertobat Kembali menyembah Allah Israel Allah yang benar Bila orang-orang Yehuda menolak Maka Allah akan menjatuhkan hukuman Namun orang-orang Yehuda tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Yeremia Baik ketika pemerintahan Raja Yohas sebagai pengganti Raja Yosya Maupun ketika Raja Yoyakim sebagai pengganti dari Raja Yohas Berpuluh-puluh tahun Orang-orang Yehuda terus melakukan kejahatan Orang-orang Yehuda lebih percaya kepada Nabi-Nabi palsu Yang mengatakan tidak ada penghukuman dari Allah Bahkan mereka menangkap Nabi Yeremia Memfitnah Nabi Yeremia Mengadili Nabi Yeremia Bahkan berencana membunuhnya Takutkan Nabi Yeremia dengan semua yang dialaminya Tidak Nabi Yeremia tetap taat dan setia melakukan semua perintah Allah Karena dia tahu Allah akan selalu menjaga dan melindunginya Sejak dari muda Nabi Yeremia sudah banyak mendapatkan ancaman Tapi sampai masa tuanya Nabi Yeremia tetap dengan setia melakukan perintah Allah Suatu hari Allah menyuruh Nabi Yeremia Untuk menuliskan firmannya pada gulungan kitab Maka Nabi Yeremia memanggil Baruk Untuk menuliskan apa yang diucapkannya sesuai dengan firman Allah Setelah selesai Nabi Yeremia menyuruh Baruk pergi ke pelataran baik Allah Untuk membacakan firman Tuhan Ketika Baruk selesai membacakan Beberapa orang mengambil gulungan kitab tersebut Dari Baruk untuk dibacakan di depan Raja Yoyakim Raja Yoyakim setelah mendengar firman Tuhan yang berisah penghukuman Allah Karena ketidaksetiaan orang-orang Yehuda menjadi sangat marah Raja Yoyakim bukannya bertobat Raja Yoyakim mengambil gulungan kitab tersebut Dengan menggunakan pisau Gulungan kitab itu disobek-sobek Kemudian dibakar Sungguh perbuatan yang sangat mendukakan Allah Mendengar gulungan kitab sudah dibakar Nabi Yeremia kembali menyuruh Baruk Untuk menulis ulang firman Tuhan pada gulungan kitab yang baru Nabi Yeremia menyampaikan bahwa penghukuman Allah pasti akan terjadi Nabi Yeremia menyuruh orang-orang Yehuda Taat menerima hukuman Allah Yaitu menjadi tawanan di Babel Apabila mereka melarikan diri ke tempat yang lain Maka mereka akan mati Bisa mati karena pedang Bisa mati karena kelaparan Maupun mati karena penyakit sampar Namun bila orang-orang Yehuda mau ditawan ke Babel Maka mereka tidak akan mati Namun orang-orang Yehuda tetap menolak firman Tuhan Tetap pengerasan hati Baik waktu Raja Yoyakim Maupun setelah digantikan oleh Raja Yoyakim Raja Yoyakim digantikan lagi oleh Raja Sedekiah Pada suatu hari Raja Sedekiah memanggil Nabi Yeremia Raja ingin mendengarkan firman Tuhan Bangsa Babel yang akan datang menyerang kerajaan Yehuda Dan orang-orang Yehuda akan menjadi tawanan di Babel Raja Sedekiah menjadi marah setelah mendengar perkataan Nabi Yeremia Maka Raja Sedekiah menghukum Nabi Yeremia Dengan memasukkannya ke dalam sumur yang berlumpur Tetapi Allah menjaga Nabi Yeremia Allah menggerakkan Ebimelek Yang datang menghadap Raja Sedekiah Gunah memohon agar Nabi Yeremia dikeluarkan dari sumur Maka Nabi Yeremia pun diangkat dari sumur Allah Israel adalah Allah yang berkuasa Allah yang berdaulat Allah yang dapat melakukan penghukuman Atas orang-orang Yehuda dengan menyuruh Raja Nebuchadnezzar Raja bangsa Babel untuk datang menyerang kerajaan Yehuda Firman Tuhan pasti terjadi Pada waktu yang ditentukannya Bangsa Babel datang menyerang Pahit Allah, istana, bahkan kota Yerusalem dibakar Kemudian orang-orang Yehuda ditawan ke Babel Namun ada di antara orang-orang Yehuda yang menolak dibawa ke Babel Mereka melarikan diri Tapi apa yang terjadi? Allah telah berfirman Orang-orang Yehuda yang menolak dibawa ke Babel Akan mati oleh pedang, kelaparan, atau penyakit sampar Firman Tuhan pasti terjadi Raja Nebuchadnezzar menangkap banyak orang Yehuda Mereka dibawa ke Babel untuk dijadikan tawanan Termasuk Raja Sedikia juga ikut ditawan ke Babel Setelah kejadian ini Apakah masih ada orang-orang Yehuda yang tersisa di Yerusalem? Hanya sedikit orang Yehuda yang tersisa di Yerusalem Yang sudah hancur Mereka adalah orang-orang yang paling miskin Walaupun orang-orang Yehuda tidak taat perintah Allah Namun Allah tetap mengasihi orang-orang Yehuda Tidak selamanya orang-orang Yehuda dibiarkan berada dalam penghukuman sebagai tawanan di Babel Allah berjanji Setelah 70 tahun Orang-orang Yehuda akan dibebaskan dan dikembalikan lagi ke Yerusalem Sekarang bagaimana dengan Nabi Yeremia? Nabi Yeremia selama 40 tahun sampai masa tuanya dengan setia melakukan tugas yang Allah berikan kepadanya Yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda akan mereka bertobat Berbalik menyembah Allah Israel Namun orang-orang Yehuda terus menolak firman Tuhan Pada akhir hidupnya Nabi Yeremia dipaksa untuk pergi ke Mesir Dan di Mesirlah Nabi Yeremia meninggal Adik-adik setelah mendengarkan cerita tadi Sekarang langsung ada pertanyaan Kalian coba jawab ya Kesatu Apa hukuman Allah kepada orang-orang Yehuda? Apa? Tuh Allah menyeru bangsa Babel Raja Nebukad Desar Datang ke Yerusalem Baik Allah Istana Kota Yerusalem Hancur dibakar Bahkan orang-orang Yehuda dibawa ke Babel menjadi tawanan Nah sekarang pertanyaan yang kedua Kenapa ya Allah menghukum orang-orang Yehuda? Apa jawabannya? Betul Karena orang-orang Yehuda tidak taat Mereka tidak mau menyembah kepada Allah Israel Allah yang benar Mereka mau menyembahnya kepada berhala Kepada patung Sesuatu yang dari awal sudah dilarang oleh Allah Maka Allah menghukum mereka Supaya mereka bisa bertobat Berbalik lagi Menyembah kepada Allah yang benar Sekarang pertanyaan yang ketiga Apakah selama-lamanya Orang-orang Yehuda Berada di Babel? Coba Langsung mau tanya ya Selama-lamanya Apakah mereka tidak akan pernah kembali lagi? Tidak ya Allah Israel Allah yang kita sembah juga Adalah Allah yang penuh kasih Allah mengizinkan Bangsa Babel Datang menghancurkan kota Yerusalem Allah juga mengizinkan Orang-orang Yehuda Dibawa ke Babel menjadi tawanan Kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah mengasihi orang-orang Yehuda Allah ingin orang-orang Yehuda Kembali menyembah kepada Allah yang benar Kembali bertobat Menyembah kembali kepada Allah Israel Mengikuti Allah yang benar Dan karena Allah itu kasih Maka tidak selama-lamanya Orang Yehuda berada di Babel Allah berjanji Setelah 70 tahun Allah akan membalikan orang-orang Yehuda Orang-orang Yehuda akan kembali lagi ke kota Yerusalem Nah sekarang pertanyaan yang keempat Berapa lama ya Nabi Yeremia Melayani di kerajaan Yehuda Atau melayani orang-orang Yehuda Berapa? Kalau kalian dengar cerita lause Pasti bisa jawab Berapa tahun? Betul 40 tahun Nah adik-adik dari cerita hari ini Apa yang bisa kita pelajari? Yang ke satu Allah berkuasa Allah bisa menghukum orang-orang yang tidak taat padanya Dari firman Tuhan hari ini Allah menghukum siapa? Orang-orang Yehuda yang tidak mau menyebab kepada Allah Israel Allah yang benar Maka Allah menyuruh bangsa Babel Datang ke Yerusalem Menghancurkan kota Yerusalem Allah mengizinkan orang-orang Yehuda Dibawa ke Babel menjadi tawanan Kenapa Allah mengizinkan ini semua terjadi? Karena Allah mengasihi orang-orang Yehuda Allah ingin orang-orang Yehuda Bertobat kembali menyembah kepada Allah yang benar Allah Israel Supaya orang-orang Yehuda tahu Betapa tidak enaknya menjadi tawanan di negara Babel Nah karena Allah kasih Maka tidak selama-lamanya orang Yehuda itu berada di Babel Allah berjanji Setelah 70 tahun Allah akan membalikan bangsa Yehuda Kembali ke Yerusalem Jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini? Satu adalah Allah berkuasa Allah bisa menghukum orang yang tidak taat padanya Dalam cerita hari ini Allah menghukum orang-orang Yehuda Dengan maksud supaya orang-orang Yehuda itu Kembali menyembah kepada Allah yang benar Dan karena Allah kasih Tidak selamanya Allah membiarkan orang-orang Yehuda Menderita di Babel Allah berjanji setelah 70 tahun Allah akan mengembalikan orang-orang Yehuda Kembali ke kota Yerusalem Nah sekarang yang kedua Apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua adalah Kita belajar di satu tokoh Namanya Nabi Yerimiyah Nabi Yerimiyah adalah nabi yang setia melakukan perintah Tuhan Meskipun pekerjaan yang dilakukan itu tidak mudah Dia mendapat ancaman kematian Di fitnah Tapi Nabi Yerimiyah tetap setia melakukan perintah Tuhan Meskipun apa yang dikatakan oleh Nabi Yerimiyah Tidak didengar oleh orang-orang Yehuda Nabi Yerimiyah menyuruh orang-orang Yehuda Bertobat, bertobat Bukan satu kali, dua kali Tapi berulang-ulang kali Bukan setahun, dua tahun Tapi berpuluh-puluh tahun Tapi orang-orang Yehuda tidak mau mendengar Tapi Nabi Yerimiyah tetap setia melakukan perintah Tuhan Kenapa? Karena Nabi Yerimiyah melihat kepada Allah Yang mengasihi orang-orang Yehuda Jadi Nabi Yerimiyah juga mau belajar Mengasihi orang-orang Yehuda Seperti Allah mengasihi orang-orang Yehuda Nah adik-adik dari firman Tuhan hari ini Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus percaya Bahwa Allah Israel Allah yang kita sembah Adalah Allah yang berkuasa Allah Israel Allah yang kita sembah Adalah Allah yang penuh kasih Ketika Tuhan menghukum Orang-orang yang tidak taat padanya Itu hanya dengan satu tujuan Supaya orang-orang itu bertobat Kembali menyembah kepada Allah yang benar Nah karena kita percaya bahwa Allah itu kasih Maka kita juga harus mengasihi Allah Bagaimana cara kita mengasihi Allah? Dengan T-A-A-T Taat melakukan semua perintahnya Dengan kita melakukannya dengan semua perintah Tuhan Dengan sungguh-sungguh Maka kita sudah menyenangkan hati dia Kita sudah memuliakan dia Adik-adik sekarang kita mau ayat hafalan Langsung percaya Kalian sudah hafal semuanya Pada hitungan ketiga Kita menghafalkannya bersama-sama ya Satu, dua, tiga Masmur 96 Ayat 8 Berilah kepada Tuhan Kemuliaan namanya Bawalah persembahan Dan masuklah ke pelatarannya Yuk sekarang kita berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih Pada hari ini kami sudah mendengarkan firmanmu Tuhan tolong ingatkan kami Sedari kecil Supaya kami sungguh-sungguh Menyembah engkau Sungguh-sungguh beribadah kepada engkau Biarlah kami ingat Dan percaya bahwa Allah berkuasa Allah juga penuh kasih Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdoa Amin Sampai jumpa adik-adik Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik Tadi sudah kita mendengarkan cerita tentang Firman Tuhan Tentang apa? Tentang apa loh se? Iremia Dan orang Israel yang berdosa Nah orang Israelnya jadi dibuang Nah sekarang kita belajar tentang dosa Ada lagunya ya kita nyanyi ya Oke loh se DOSA itu dosa Jangan lakukan DOSA itu dosa Yesus tak suka Mari lakukan semua firman Tuhan Jauhi pelanggan Janganlah mencuri Janganlah berbohong DOSA Sekali lagi ya DOSA itu dosa Jangan lakukan DOSA itu dosa DOSA itu dosa Yesus tak suka Mari lakukan semua firman Tuhan Jauhi pelanggan Janganlah mencuri Janganlah berbohong DOSA Sekarang kita akan terima doa berkat ya Anak-anak mari kita tunduk kepala Kita akan mendapatkan doa berkat Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapak di sorga Damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita Kasih penghiburan pertolongan daripada Allah Ruh Kudus Menyertai semua anak-anak Dari sekarang ini Sampai selama-lamanya Amin Al-Syadai Al-Syadai Al-Maha Kuasa Dia besar Dia besar El-Syadai Mulia El-Syadai El-Syadai Allah Maha Kuasa Berkatnya Belimpa El-Syadai Nah adik-adik Sekarang sudah selesai Sekolah Minggu kita Sudah selesai Tapi sebelum kita berpisah Kita mau nyanyi lagu dulu Nyanyi dulu Selesailah Selesailah Sekolah Minggu Mari kita pulang Sampai jumpa Allah besertamu Sampai jumpa Allah besertamu Jur semacam Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Tiga cara menjadi anak Tuhan yang baik Satu, membaca Alkitab Dua, berdoa Tiga, melakukan itu setiap hari Masmur 96 ayat 8 Berilah kepada Tuhan kemurjaan namanya Gawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!